Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adi Pauji dari 12 Kuliner 3 Di sini saya akan menjelaskan KD 3.11 yaitu mengevaluasi hasil kegiatan usaha Perkenalkan nama si Adi Pauji, di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi hasil pekerja usaha Yang pertama ada pengertian Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kerja suatu usaha bisnis Prinsip dasar utamanya yaitu Membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelumnya Kegiatan ini dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi Lalu ada tujuan dari evaluasi usaha Tujuan dari evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan apa yang direcanakan Dan memberikan hasil seperti apa yang disarankan Saya Fahyarakatika Eyal, Absen 10 Di sini saya akan menjelaskan manfaat evaluasi usaha Manfaat dari evaluasi usaha yaitu Untuk memperkecil resiko kegagalan investasi Dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan Untuk memandu pemilik dana Dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki Dan saya akan menjelaskan tata tahap-tahap evaluasi usaha Yang pertama itu ada analisis aspek pasar Yaitu untuk mengetahui berapa besar luas pasar Pertumbuhan permintaan dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan Yang kedua analisis aspek teknis Yaitu untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai Dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji Yang ketiga analisis aspek finansial Yaitu untuk mengetahui karakteristik finansial Dari suatu perusahaan melalui data-data akutansinya Hal yang harus dilakukan dalam kegiatan usaha Yang pertama memahami konsep produk atau jocan secara baik Yang kedua membuat visi dan misi bisnis Yang ketiga perlunya whining, positive and learning attitude Untuk menjadi sukses Yang keempat membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif Akan menghindari usaha daripada resiko bisnis dan keuangan Yang kelima pengetahuan dasar manajemen Organisasi dan sistem akan menghindari usaha daripada resiko manajemen Yang keenam optimalisasi sumber daya manusia Maka 50% usaha Anda sudah berhasil Yang ketujuh pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan Yang kedelapan pemasaran pelayanan dan produk brand Rencana pengembangan usaha Yang pertama pengembangan kegiatan usaha adalah komunikasi dan negoisasi Yang dimaksud komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pernyataan dan informasi dari seseorang atau badan usaha kepada orang atau badan usaha lainnya Selanjutnya negoisasi Negoisasi merupakan unjuk tombak dari keberhasilan dalam bisnis Beberapa taktik cara bernegoisasi bagi para pengelola usaha Yaitu ada memberi pilihan, lelang, menipu atau faking, kalah atau menang, pura-pura tidak cocok ya atau tidak, dan pura-pura batal Selanjutnya ada faktor pendukung Yang pertama faktor manusia Faktor manusia itu kebahagiaan dan keberhasilan manusia Merupakan jeta-jeta setelah manusia Oleh karena itu berhasil atau tidaknya usaha tergantung manusianya itu sendiri Yang kedua faktor keuangan Faktor ini merupakan penujang dalam keberhasilan usaha bisnis keuangan Digunakan sebagai operasional perusahaan Baik produksi, biaya, atau membeli bahan baku Selanjutnya ada faktor permodalan Yaitu perusahaan yang ingin maju dan ingin mempertahankan kelasungan hidupnya Harus dapat menggali sumber permodalan perusahaan Selanjutnya faktor organisasi merupakan wadah kegiatan yang ada dan perlu agar tercapai tujuan yang diharapkan Lalu ada faktor pendukung yang kelima yaitu faktor organisasi Lalu yang keenam ada faktor perencanaan Yang ketujuh faktor pajak dan ansuransi Yang kedelapan faktor fasilitas pemerintah Selanjutnya ada faktor penghambat Yang pertama kurangnya pengalaman di dalam usaha Kedua tidak tepat atau cocok memilih jenis usaha Ketiga tidak adanya perencanaan usaha yang tepat Keempat keuangan atau permodalan usaha kurang sekali Yang kelima tidak adanya ketertarikan pada bidang usaha yang sedang digulatinya Yang keenam tidak ada dukungan dari pemerintah daerah Yang ketujuh tidak mempunyai keahlian di dalam usaha Kedelapan tidak mempunyai semangat kewirausahaan Yang kesembilan tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!